Pemirsa belakangan ini sedang marak munculnya ajaran sesat. Di Kalimantan Selatan, seorang warga desa Bandeng, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ditangkap setelah meresahkan warga karena mengaku sebagai nabi dan sebarkan ajaran sesat. Menjadi polres Hulu Sungai Tengah menetapkan Nasruddin sebagai tersangka penyebaran ajaran sesat. Penetapan tersebut setelah polisi melakukan pemeriksaan saksi dan barang bukti yang ditemukan di rumah tersangka. Nasruddin, warga desa Bandeng, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, mengaku sebagai nabi terakhir. Ia juga menyebar ajaran sesat dengan mengubah dua kalimat syahadat dengan namanya dan juga sholat dengan bahasa Indonesia. Diketahui, Nasruddin sudah menyebar ajaran sesatnya lewat pengajian yang digelarnya sejak tahun 2003. Pemukiannya apakah benar diperintah atau tidak, tentu saja harus didengarkan kejelasan. Misalnya, sepertinya suatu lagi. Apakah kita orang maha ada-ada atau cuma apa yang adanya, itu kan hanya bisa dipukulkan, didengarkan. Menerus daripada Nabi Muhammad untuk melakukan ajaran Islam. TKP-nya adalah di desa Kahakan, Cematan Batu Benawak, Kabupaten HST. Di mana pelaku sudah memulai kegiatannya sejak tahun 2003. Tahun 2003. Kemudian pada tahun 2003 sempat dipanggil oleh tim. Tim dari Pakem, Kejaksaan dan MUI, Pemerintahan Daerah juga pernah dilakukan mediasi saat itu. Sebelumnya, kepolisian menggeledah kediaman Nasruddin Senin kemarin. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah kitab, printer, laptop, serta kertas yang digunakan untuk mencetak selebaran dan dibagikan khusus untuk jemaah Nasruddin. Dari Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Deni M. Yunus, Aijus melaporkan. Pemirsa pria asal Goa, Sulawesi Selatan, Paruru Daengtaru, yang pengakuannya sebagai nabi terakhir viral, menampik pengakuan tersebut. Pria ini juga membantah telah mengajarkan aliran sesat seperti yang dinyatakan oleh MUI Tanah Toraja. Paruru Daengtaru buru-buru membuat klarifikasi. Sebelumnya, kehebohan muncul ketika pria asal Goa, Sulawesi Selatan ini mengaku sebagai nabi terakhir. Pengakuannya viral di sejumlah media sosial dan online. Paruru pun dituding mengajarkan aliran sesat seperti larangan sholat lima waktu dan pengikutnya hanya diwajibkan sholat dua kali sehari. Larangannya mempayar zakat, puasa, dan naik haji. Tetapi saat diperiksa di Intel Kodim 1414 Tanah Toraja, Paruru menampik tudingan itu. Sungguh demi Allah kalau saya pernah mengatakan saya nabi apalagi rasul. Jadi sungguh demi Allah kalau saya pernah mengaku nabi atau rasul. Jadi itu pelaksanaan salah, kita tidak pernah melarang anak-anak sholat atau sembahyan lima kali satu hari satu malam. Tidak pernah kita larang. Terkait dugaan kasus perdistaan agama ini, tiga pengikut Paruru telah diperiksa polisi. Mereka dimintai keterangan tentang ajaran pimpinan Lembaga Pelaksana Amanah Adat dan Pancasila. Kami melakukan penyelidikan dengan menklarifikasi pihak-pihak yang menurut keterangan bahwa mereka adalah pengikut. Kemudian ke tempat kejadian yaitu di wilayah tempat dia mengajar untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan alat-alat yang ada di sana, yang alat-alat peragai yang digunakan. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk menyelidiki kasus atas laporan MUI Tainator Raja ini. Status terhadap Paruru juga belum ditetapkan. Dari Tainator Raja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainews melaporkan.